Intro Keindahanmu memudarkan dunia sekitar kami Keindahanmu menawan hati kami Kasihmu terbesar Tuhan Mulia kau hatimu mulia Tuhan Terima kasih kami didapatkan kekuatan hanya di dalam engkau Kami penuh dengan sukacita dan damai yang sejati hanya di dalam hadiratmu Kami kagum akan engkau Kau layak menerima segala pujian pengaguman yang terbaik Datang dari sekenap hati kami Biar untuk seterusnya sampai selama-lamanya Kau menjadi pokok puji-pujian kami Terima kasih ya Tuhan Biar manis kau dengar setiap pujian penyembahan kami Padamu Ntar kami mau mengambil bagian yang terbaik Untuk diam dekat kaki Tuhan Mendengarkan kau mengajar kami Ya Tuhan berfirmanlah bersabdalah Ya Tuhan karena firmanmu itu pelita bagi kaki kami Terang bagi jalan kami Firman itu yang mengubahkan hidup kami Jadi semakin indah dan berkenan Semakin serupa dengan gambar Tuhan Terima kasih Berkati firmanmu Berkati umatmu yang mendengar Hambamu ini juga mengandalkan kau sepenuhnya Ya Rokudus Biar perkataanmu saja yang Tuhan taruh Dalam hati hambamu bukan perkataan manusia Terima kasih ya Tuhan Datang kerajaanmu Jadi kehendakmu Terpujilah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Jemaatnya yang siap dengar firman Tuhan Katakan Amen Silahkan duduk Haleluya Puji Tuhan Haleluya So indah Indah so beautiful Indah sekali Tuhan itu Dalam hidup kita Ketika kita tadi sama-sama nyembah Dia layak terima yang terbaik Ujian dari segala hati kita Berikan yang terbaik Sebagai ucapan syukur kita Karena Tuhan itu Tuhan yang maha baik Katakan Amen Ya benar Haleluya Kalau minggu lalu Kita sudah mendengar Ngajaran firman Tuhan untuk Seri apa ya Tema bulan ini Tentang greater blessing Saya berdoa bahkan itu kerinduan kami Setiap hamba-mba Tuhan Di gereja Marisan Magelang Bahkan juga Anda yang mengikuti secara Live streaming Secara zoom Atau apa ya Tuhan juga mengasihi kita semua Anda juga berharga dan mulia Di pemandangan Tuhan Dan Tuhan begitu rindu Untuk memberkati kita Anak-anaknya Dia suka Bapak itu suka Memberkati anak-anaknya Dan tetapi untuk Kita dapatkan semua itu Kita perlu belajar Skala prioritas Dalam hidup minggu lalu Kita sudah belajar Dan minggu ini Hari ini Kita akan belajar juga Apa yang menjadi kerinduan Kemauan Tuhan Dalam setiap hidup kita Bapak ibu saudara Kalau kita ditanya Kira-kira berkat terbesar Dalam hidup kita Dalam hidupmu Itu apa ya Gitu Kira-kira apa berkat terbesar Apakah Harta yang banyak Jumlahnya segudang Bergudang-gudang Sampai tujuh turunan Tidak habis Apakah itu berkat terbesar Karena saya melihat Saya juga kenal Beberapa Tidak banyak Saya pernah ketemu lah ya Disebut orang yang Berkecumpan Berkelebihan Banyak hartanya Seperti itu Dia pernah juga Mengalami ketika Dia mengambil keputusan Salah dalam investasi Harta bendanya yang banyak Itu pun Tiba-tiba lenyap Dalam sekejap Karena dia main margin Di dalam pasar saham Harusnya modalnya Satu M Dia bisa main Dua puluh M Atau berkali-kali lipat Dan setika salah Habis lenyap Bahkan minus Puji Tuhan Puji Tuhan Dia masih punya aset-aset Sehingga tetap Tidak yang bagaimana juga Dia bisa tertolong Saya mendengar cerita-cerita Seperti itu Bisa harta bendapak Banyak pun Bisa tak berarti Jadi itu bukan harta yang Berkat yang terbesar Kalau misalnya Apa lagi Berkat terbesar Apakah ketenaran Kepopuleran Menjadi terkenal Siapa yang ingin Jadi terkenal Seperti artis-artis Sekejap Banyak loh Beberapa waktu yang lalu-lalu Kalau kita Lihat di media sosial Ada orang-orang Tiba terkenal sekali Tapi itu pun Menjadi sia-sia loh Ya Berapa lama Coba mereka terkenal Populer Denar Sebut saja seperti itu Satu hari Dua hari Seminggu Dua minggu I don't think so Bahkan mungkin setahun Dua tahun Gak lebih daripada itu Karena mereka Kalau gak menjaga hidupnya Benar Gak menjaga integritas Hidupnya benar Akan dilupakan Banyak orang Ya kan Jadi So apa berkat terbesar kita So itu kita dengar Firman Tuhan hari ini Biar kiranya mengingatkan kita Apa yang terutama Dalam hidup Tuhan Apa yang terutama Dalam hidup kita Yaitu Tuhan sendiri Nanti akan mengajar Step by step Langkah demi langkah Untuk kita berjalan Dalam rencananya Oke Tuhan mau Bagi setiap kita Sudara dan saya Adalah menjadi orang Yang bijaksana Jadi Judul kotbah hari ini Saya kasih judul Be wise Jadilah bijaksana Karena ini menjadi Kunci juga Kita mengalami Berkat terbesar Dalam hidup kita Sehingga kita bahkan Ketika diberkati Terima promosi Contohnya kepercayaan Kita akan tetap Stay disana Tidak langsung Turun terkapar Dan Apa Bleeding Semua Keadaan kita Tapi kita bisa Tetap stay di atas Karena kita Diperlengkapi Dengan hikmat Dan kebijaksanaan Yang datang Daripada Tuhan Amin Yang mau katakan Amin Amin Haleluya Haleluya Nah Taukah bijaksana itu Apa Bijaksana adalah Kemampuan untuk Bijak Atau Kemampuan Untuk Melepaskan Diri Dari Likaliku Kehidupan Ya Karena dunia ini Sudah jatuh dalam dosa Kita sering diperhadapkan Di area Abu-abu Bukan Benar gak ya Atau saya saja Kami hamba-hamba Tuhan Juga sering loh Diperhadapkan pada Etika Etiket Bagaimana Mengambil keputusan Bagaimana Supaya kita ini Bijaksana Benar di mata Tuhan Bukan hanya Segera baik Di mata manusia Atau 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 Sendiri Sendiri No Kalau anda Mengalaminya gak Seringkali kita diperhadapkan Di area Abu-abu Sehingga kita perlu Hikmat Atau menjadi orang Yang bijaksana Sehingga kita bisa Membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenar Yang benar itu Dan yang sempurna Yaitu yang paling tepat Itu Ya Sehingga tidak ada penyesalan Dalam hidup kita Kita gak akan mengalami Kegagalan Kehancuran Bahkan penyesalan Yang saya sebutkan tadi Karena kita Bisa Mengambil keputusan Bisa Mengerti kehendak Tuhan Dan kita tahu Prioritas hidup kita Tidak menjadi batu sandungan Tetapi Apa yang kita buat Bahkan memulihkan nama Tuhan Seperti itu Bapak Ibu Wah Haleluya Nah Bijaksana itu Sebenarnya juga Tidak berkaitan dengan Intelek Atau kepintaran Karena Saya mendapati Di dekat kita Di sekitar kita Di dalam kehidupan kita Bersosial Masyarakat Ada beberapa Yang saya lihat Kalau Bapak Ibu melihatnya Berarti kita sama Setuju Ada orang-orang Yang pendidikannya juga Enggak yang Ya pastinya pendidikannya biasa Enggak yang cukup tinggi Bahkan Ada sebuah Kata SDTT SDTT itu apa Tahu gak SD tidak tamat Ada Tapi tahukah Bahkan orang-orang Seperti itu Seolah-olah pendidikannya Hanya Biasa aja SDT pun belum Gitu istilahnya Tapi mereka Disegani loh Mereka dihormati loh Mereka menjadi orang Yang dituahkan loh Dihormati Disegani Ya Menjadi panutan Dituahkan gitu Tak jarang mereka Dipercaya Ya Menjadi orang Yang dituahkan Di area lingkungan Masyarakat Jadi ketua RTK Ketua RW WK Atau apalah ya Saya gak tahu juga sih Tetapi Mereka menjadi Ini Yang dituahkan Dihormati Seperti itu Jadi Kepijaksana itu bukan lagi Tol ukurnya pendidikan Satu sisi yang lain lagi Kepijaksana juga Saya melihat Juga ada orang Yang pendidikannya tinggi sekali S1,2,3 Dan seterusnya Tetapi Ketika mereka Ada di dalam Level kehidupan tertentu Mereka mengampu Sebuah kepercayaan Jabatan Dan mereka Buat salah Dalam keputusannya Tidak bijaksana Apa yang diambil Diputuskannya Maka Orang-orang Di sekitarnya pun Dirugikan Kena resiko Kena resiko Daripada Apa yang telah diperbuatnya Ya Tak jarang Orang ini pun Dimaki Dihujat Apa dihujat ya Dihujat Dimaki Dimarahin Ditinggalkan Tidak dihormati lagi Lihat Jadi apa dong Ciri atau indikator Kebijaksanaan Bukan pendidikan Bukan kepintaran Nah mari kita kembali Pada firman Tuhan Hari ini Ya biar kita semua Diajar Supaya kita juga Beroleh Greater blessing Berkat terbesar Ya sehingga kita Ketika dapat dipercaya itu Maka itu pun Tidak membuat kita jatuh Tapi justru Dapat menyelesaikan Rencana Tuhan Dalam hidup kita Ciri-ciri Orang yang bijaksana Bacaan firman Tuhan kita Ada di dalam Ephesus pasal 5 Ephesus pasal 5 Ayat yang ke 15 Sampai 17 Ephesus pasal 5 Ayat 15 Sampai 17 Bapak ibu saudara sekalian Di screen sudah ada Saya akan bacakan Buat anda sekalian Dengarkan firman Tuhan ini Ephesus 5 Ayat 15 Karena itu Perhatikanlah Dengan seksama Bagaimana Kamu hidup Janganlah seperti Orang bebal Tapi seperti Orang arif Dan pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat 17 Sebab itu Janganlah kamu bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya kamu Mengerti Kehendak Tuhan Dari bacaan Ayat 3 Ayat ini Kita akan mengerti Apa prinsip-prinsip Apa ciri-ciri Orang yang Bijaksana itu Dan jadilah Seperti itu Firman Tuhan itu Menjadi hidup Dan menjadi daging Dalam setiap hidup kita Ya Kembali Ayat 15 Perhatikan Kata Perhatikanlah Dengan seksama Itu berarti Bagaimana kita itu hidup Itu melihat Dan mengawasi Segala sesuatunya Jadi bukan Sembrono Dan gegabah Kita ngambil keputusan Apalagi itu Apa Tentang future Contoh masih muda Anak-anak Mau sekolah dimana Mau kuliah dimana Itu future Gak boleh gegabah Sembrono Ya Tapi harus berdoa Melibatkan Tuhan Dalam perencanaan Apalagi kalau anda Sebagai bisnismen Orang yang Bekerja swasta Mau merintis bisnis apa Selalu Lipatkan Tuhan Dalam perencanaan Apakah Tuhan Dalam hidupmu Ya Nomor satu poinnya Orang bijaksana Orang yang mawas diri Not Catat itu Kalau kau mau Menjadi disebut Orang yang bijaksana Milikilah Sebagai orang Yang mawas diri Orang yang mawas diri Itu Saya diingatkan Perempamaan Tentang lima gadis Gadis bodoh Dan lima gadis bijaksana Ya Kita tahu cerita itu Menjelang Apa mempelai Laki-laki itu datang Tengah malam Mereka pun tak tahu Kapan jam berapa Akan datang Tapi yang membedakan Keduanya adalah Yang lima gadis berapa Mereka menjelang Siap sedia Jangan ikut Hari siang Jangan biarkan kita tidur Bekerja Melayani 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 mengasih Lakukan kehendak Tuhan Apa yang Tuhan Apa yang Tuhan Komit Komit Komplikasi Komplikasi Kondisinya Situasinya Nah diperlukan hikmat Untuk kita Meresponi Bersikap Ya kan Nah firman Tuhan Ini yang menghibur kita Yakobus 1 ad 5 Dengarkan firman Tuhan Tetapi apabila diantara kamu Ada yang kekurangan hikmat Tidaklah ia memintakannya Kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang Dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu Akan diberikan Kepadanya Kalau ada diantara kita Yang merasa kekurangan hikmat Aduh bagaimana ya Aku harus pilih apa ini Maju Atau stay Atau mundur Ke kanan Atau ke kiri Atau seperti apa Ya Tuhan Aku butuh hikmat Bagaimana saya membedakan Semuanya ini Ini baik kah Baik buat aku Keluarga ku Atau Ini yang benar Yang berkenan Kepada muka ya Tuhan Ini menjadi yang tepat Satu-satunya Minta hikmat Saudara Ya minta hikmat Kita perlu hikmat Untuk ambil keputusan Di saat-saat yang Tidak ideal Sehingga tidak perlu Mengalami kegagalan Kehancuran Penyesalan Tapi ucapan syukur Karena itu Tuhan Selalu menyertai kita Jadilah pribadi Yang mawas diri Nomor satu Kalau mau menjadi orang Yang bijaksana Akhirnya akan menerima Greater blessing Dalam hidup kita Jadilah pribadi Yang mawas diri Dengan cara apa Kita menjadi mawas diri Teruslah melakukan Pengujian Tentang apapun juga Dalam hidup kita Pengujian Berdasarkan Apa yang berkenan Kepada Allah Maju ke atas Ayat yang 10 Ya Ayat yang 10 Berkata Ephesus 5 Ayat 10 Dan ujilah Apa yang berkenan Kepada Tuhan Ayat 10 Berkata demikian Dan ujilah Apa yang berkenan Kepada Tuhan Jadi kalau kita semua Mau menjadi orang Yang bijaksana Kita selalu mawas diri Dengan cara Menguji segala sesuatu Dalam hidup kita Apakah ini yang berkenan Ya Tuhan Di dalam segala area Kehidupan kita Sebagai aspek hidup kita Entah kita ketika mau berbisnis Deal bisnis sama orang Atau kerjasama apa Ya kan Apakah ini berkenan Dengan orang ini tepatkah Atau ada yang Orang satunya lagi Itu ya Tuhan Menguji apakah yang berkenan Pada Tuhan Seperti itu Bapak Ibu Saudara Penting sekali Sehingga apa yang kita buat Apa yang kita lakukan Kita katakan Tidak menimbulkan kontroversi Tidak akhirnya menjadi kontradiksi Pertentangan Tidak sama Tidak berintegritas Apa yang dikatakan Diucapkan Komitmennya Dipertanyakan Bapak Ibu Saudara sekalian Nomor dua Daripada Ciri orang yang bijaksana Sehingga Orang-orang yang bijaksana itu Akan menerima kasih karunnya Tuhan Greater blessing dalam hidupnya Nomor dua Management waktu Kalau saya tanya Kepada Anda Kira-kira apakah yang terutama Dalam hidup ini Apa yang terutama Di dalam perenungan Saya mendapati yang terutama Dalam hidup kita Adalah iman Pengharapan Dan kasih Ya Iman pengharapan dan kasih Firman Tuhan mencatatnya Di Alkitab kita Di Alkitab kita ini Ini adalah otoritas tertinggi Dalam hidup kita Di Alkitab kita ini Bukan hanya tertulis Firman Tuhan Tapi seluruhnya Adalah firman Tuhan Dan apa yang terutama Dalam hidup ini Kasih Tuhan Kasih sesama Itu pasti Lalu ada tertulis juga Iman pengharapan dan kasih Tanpa iman Tak seorang pun Berkenan kepada Allah Betul? Tanpa iman Orang itu pun akan Binasa Beneran loh Tapi Ketika ada iman Maka kasih karunia Tuhan Ada Keselamatan Janji Tuhan pun Diberikan bagi mereka Jadilah seperti yang kau percayai Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Dan membuat mujizat Banyak sekali Ketika didapati sebuah iman Kepada orang tersebut Yang percaya Iman Bukan sembarang iman Kenapa? Karena tergantung bagaimana Dia beriman Kepada siapa? Sesungguhnya iman itu Adalah Kepada siapa? Who? Bukan Apa? Atau things Segala sesuatu yang mati Yang fana ini Sebut saja semuanya apa No, no Bukan pada itu semua Kita beriman Kepada who? Kepada siapa? Kepada Tuhan Yang setia Ya Itu penting Itu yang terutama Dalam hidup kita Sehingga pengharapan kita pun Tak menjadi sia-sia Tak mengecewakan Kenapa? Karena pengharapan itu Akan menolong kita Untuk terjaga Untuk terjaga Sehingga kita dapat Menyelesaikan kehendak Rencana Tuhan Dan pengharapan itu Akan menolong kita Ketika kita dapatkan iman Kepada siapa yang benar Bukan pada apa Tapi pada siapa Dan bagaimana kita beriman Percaya Itu juga menjadi sangat penting Segenap hati Segenap kekuatan Jiwa Kalbudi Atau hanya sebatas Kata-kata semata Perhatikan bagaimana kita percaya Karena kalau kita percaya Sungguh-sungguh dengan total Dengan penuh Segenap hati Jiwa Kalbudi Ada kekuatan semuanya itu Maka Itulah yang akan menolong Karena kita akan Beroleh pengharapan Daripadanya Jadi Apa yang kelihatan itu Fana Sia-sia Akan binasa Akan lenyap Tapi iman Pengharapan Kita berpengharapan Pada apa yang tidak kelihatan Itulah yang kekal Sesungguhnya Ada amin? Yes? Ada amin? Ya Amin Yang ketiga Yang terbesar adalah Kasih Kasih adalah segala-galanya Bapak Ibu Saudara sekalian Saya akan bacakan sekali lagi Satu ayat Tiga ayat tepatnya Satu Korintus 13 Ayat 1-3 Listen carefully Dengarkan baik-baik Dengan Dengan seksama ya Satu Korintus 13 Ayat 1 Sekalipun Aku dapat berkata-kata Dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malekat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang Dan canang yang gemerincing Sekalipun aku mempunyai karunia Untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia Dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Tapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Etika Dan sekalipun aku membagi-bagikan Segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikitpun Tidak ada faydahnya Bagiku Dikasih adalah segala-galanya Kan jadi sia-sia segala sesuatunya Kalau tidak didasari dengan kasih Dasar hidup orang percaya adalah kasih Dan setelah hal ini Ketiga hal ini Iman pengharapan kasih yang terutama Yang kedua adalah waktu Sehingga waktu ini menjadi poin yang kedua juga Manajemen waktu Ayat yang ke-16 Dikatakan firman Tuhan tadi Bacaan kita Nats kita Versus 5 ayat 16 Dan pergunakanlah waktu yang ada Sebab hari-hari ini Adalah Jahat Pergunakan waktu yang ada Bapak Ibu Karena waktu adalah Menunjukkan efektivitas kita Bagaimana kita hidup Keefektifan hidup kita ini ditentukan Bagaimana kita mengatur waktu Sehari demi sehari Kepada Tuhan Waktu yang kita miliki Waktu yang Tuhan beri Bagaimana kita mengaturnya Tuhan itu adil loh Ya kan Tuhan itu adil Sehari diberikan pada kita semua Gak ada yang beda kan Semua dapat 24 jam 168 jam Seminggu Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi pertanyaannya adalah Apa yang kita buat Dengan waktu itu Apa yang kita buat Di dalam 24 jam sehari kita Itu yang harus kita renungkan Ada orang yang Dalam waktu 24 jam seharinya Dia dapati 10 produktivitas Orang yang lain lagi Dia dapati 5 produktivitas 24 jamnya dalam sehari Ada yang satu mungkin ya Tapi Ada yang ironi Yang mengiris hati Ada juga loh Yang ternyata Orang-orang itu yang 24 jam seharinya Disiasiakan Berlalu Begitu saja Dengan tidur Dan tidak melakukan apa-apa Do nothing Tidak ada satupun produktivitas Dalam hidupnya Ironi sekali Bagaimana hidup ini Berarti dan berharga Tapi ada orang Yang menyianyakannya So Lewat bacaan firman Tuhan ini Mengingatkan kita Pergunakan waktu yang ada Dalam bahasa Ibrani Sorry Dalam bahasa Yunani Kalau saudara suka Mempelajari secara teologis Kata pergunakanlah Ayat 16 Bahasa Yunani Ini adalah Eksagorasomenoi Saya ulangi Eksagorasomenoi Artinya apa itu Menebus Membayar Atau mempergunakan Menebus Membayar Atau mempergunakan Taukah cara kerja Waktu Waktu bekerja Ada waktu 4 jam sehari Dalam hidup kita 168 jam Seminggu Dalam hidupmu Dan hidupku Tau Cara kerjanya bagaimana Waktu itu bekerja Bukan cara siklus Waktu itu bekerja Linear Maksudnya apa Siklus dan linear Siklus itu Tidak pernah habis Lu Muter Gitu aja siklus No 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 Waktu itu Bekerjanya linear Betapa kita mengakui Bukan Yang lalu itu Tak akan pernah bisa kembali Kesalahan-kesalahan Hal-hal yang lalu itu Kita tidak bisa kembali Taukah sejarah itu Tak pernah bisa terakhir Terulang Peristiwanya bisa terulang Contoh krisis Akan ada krisis lagi Setiap berapa tahun Atau apalah ya Di dalam Geografis ilmu Ilmu juga dipelajari Bagaimana ada Hal-hal yang akan berulang Sekarang periodik Di bisnis juga ada Product life cycle Minus Naik Puncak Nanti akan decline Minus Akan naik lagi Seperti itu Tapi Peristiwanya Bisa berulang Tetapi sejarahnya Tidak bisa Jadi perhatikan bagaimana kita hidup Pergunakan waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat Bahkan makin jahat Waktu hidup kita ini semakin singkat Berkurang setiap tahun Bukan bertambah Ulang tahun Happy Selamat ulang tahun Dia pilihnya Make a wish Didoakan Hari-hari kita semakin berkurang Bergunakan Dengan sebaik-baiknya Jadilah bijaksana Mulailah Dengan yang sederhana Ketaatan Bapak Ibu Jadilah Orang percaya yang taat Kalau kita taat Sehari Taat Sejam Taat Dalam hal-hal Kehendak Tuhan Yang Tuhan mau Taat-taat Maka akan Kemudian akan muncul Kerinduan Dan kerelaan Akhirnya Ya Orang yang bijaksana Tidak akan membuang waktunya Dengan sia-sia Dan percuma Orang yang bijaksana Juga bukanlah Orang yang Sekedar Hard work Bukan salah Dengan hard worknya Firman Tuhan Secara Jelas juga Paulus Memperingatkan Jangan kamu Makan Kalau kamu gak kerja Jadi Sebelum beberapa bulannya Lalu tentang signifikan Kita sudah banyak ngomong Bagaimana kita Kertau ya Kerja keras Dan kerja Cerdas Kerja Tuntas Dan sebagainya Ya Tapi Jangan salah kerja Dan Semuanya dipertaruhkan Di situ waktunya No, no, no Kita harus jadi seimbang juga Bapak, Ibu, Saudara Keluarga kita juga Butuh waktu kita Saya pernah cerita Enggak ya Sepertinya pernah Ada satu keluarga Yang mencukupi Anaknya Dengan Dengan gak kekurangan Seberapapun Tapi Kehadiran Orang tuanya Itu juga diperlukan Bukan hanya sekedar uangnya Setuju ya Anak-anak Kita Membutuhkan Kehadiran kita Petunjuk dan Bimbingan kita Kasih sayang kita Mereka butuh Enggak sekedar Uang penyediaan Apa Makanan yang tersedia Semuanya Tersedia Bukan hanya itu Semua Tapi main bersama Quality time Dengan dia Bercanda Dan semuanya Mereka pun perlu Jadi Jangan diisi dengan Dipertaruhkan semua Satu basket Satu keranjang Disitu Pergunakan waktu yang ada Kita perlu belajar Bekerja dengan smart juga Memilah-wilah waktu Akan hal ini Saya juga bersyukur Memiliki seorang istri Yang bisa membantu Memperingatkan saya juga Dan banyak pelayanan itu Gak pernah habis Tapi istri saya Mengatur jadwal Dengan sangat baik Saya bersyukur Jadi Kehidupan kami pun seimbang Balan Sehat Kuat Itu pun diperlukan Untuk bisa menyelesaikan Rencana Tuhan Panggilan Tuhan Pada kami Jadi ingat Ya Cara waktu kita itu Cara kerja waktu kita Itu Linier Hati-hati Juga Dalam hidup kita Menjadi bijaksana Pergunakan waktu yang ada Dengan sebaik-baiknya Karena hidup ini singkat Dan hari-hari ini makin jahat Poin yang ketiga Yang saya mau sampaikan Kepada Anda Adalah Mengerti Kehendak Tuhan Ad yang ke-17 Daripada Efesius Pasal 5 Mengerti Kehendak Tuhan Orang yang bijaksana Adalah orang yang hidupnya Selaras dengan Kehendak Tuhan Orang yang bijaksana Adalah orang yang Hidupnya selaras Dengan kehendak Tuhan Artinya apa Aplikasinya apa Orang yang selaras Dengan kehendak Tuhan Hidupnya itu Orang itu Hidup untuk menggenapi Kehendak Tuhan Bukan untuk menggenapi Kehendaknya sendiri Atau keinginannya Sendiri Yang banyak Tak terhingga Tidak akan pernah puas Itulah keinginan manusia Ingat itu Kalau orang yang hidup Dalam kehendak Tuhan Selaras dengan Kehendak Tuhan Maka dalam hidup orang itu Adalah hidupnya Untuk menggenapi Kehendak Tuhan Bukan sekedar Kehendaknya Ingin ini Ingin itu Ingin semuanya No, no Bukan seperti itu Berikutnya Orang yang hidupnya Selaras dengan Kehendak Tuhan Adalah orang Yang hidup dalam roh Yang dipimpin juga Oleh roh Sekali lagi Bukan orang yang Sekedar tanda kutip Ngeroh Tapi benar-benar Setiap Step by step We are moving forward Maju Dan itu adalah Kehendak Tuhan Pimpinan Allah sendiri Dalam hidupnya Sehingga orang yang demikian Tak pernah sia-sia Matters Hidupnya itu Berdampak Memberi faedah Signifikan Inspirasi Bagi orang lain Banyak orang Gak perlu panjang Seperti apa Panjang ratusan tahun Lagi gak Hanya sekian puluh tahun Saja cukup Karena luar biasa Hidupnya Itulah orang Yang hidup Dipimpin oleh roh Hidup oleh roh Orang Yang hidup Untuk mengenapkan Kehendak Tuhan Jadi mengertilah Kehendak Tuhan Ketika kita melihat Keluar Ada loh Orang-orang yang Apa ya Tragis hidupnya Hidupnya tragis Kenapa Dikatakan tragis Orang yang Tragis hidupnya Hidupnya adalah Orang yang Hidupnya di luar Kehendak Tuhan Coba Saya pernah Mengconselingi Satu Daripadanya Atau beberapa Orang yang masih muda Sudah diperingatkan Sudah tahu Dikasih hikmat Tuhan Sekelilingnya Teman-temannya Gereja Teman-teman CG Juga memperingatkan No no Jangan sama orang itu Menikah Tahu gak orang itu Seperti apa Firman Tuhan pun Dia tahu Tapi dia Terobos saja Hajar saja Gak dengarkan Ketika menikah Baru di awal Pernikahan saja Sudah Mengalami hal-hal Yang Menyakitkan Satu hari Orang ini datang Di konselingi Dengan mencucurkan Air mata Karena terjadi KDRT Lihat Orang yang hidupnya Di luar Kehendak Tuhan Tragis hidupnya Kasian Itu dari sisi wanita Tak jarang Yang pria pun banyak Berapa banyak Pria-pria suami-suami Jika salah Dalam mengambil Keputusan untuk menikah Harusnya ketetapan Allah sudah diberikan Suami adalah kepala Ya kan rumah tangga Suami mengasihi Istrinya Istrinya menghormati Suaminya Seperti jemaat Tunduk pada Kristus Tapi Apa yang terjadi Suami itu Diinjak-injak Direndahkan Bukan dihormati Bahkan seperti Keset Tanda kutip Maaf Ada loh Di sekitar kita Ada So Mari kita jadi Bijaksana Hidup untuk Mengenapkan Kehendak Tuhan Bukan Di luar Kehendak Tuhan Jadilah orang yang taat Atau berbisnis Bukan Juga sama Orang yang berbisnis Juga sama Ada terjadi Kalau salah Pilih kongsian Partner bisnis Aduh Rugi Semua rugi Bukan hanya kita Orang itu Tapi Kongsiannya pun rugi Dan banyak orang Tersakiti juga Tidak jadi berkat Rugi Yaitu Banyak So perhatikan Belajar Bukan Jadi Tragis Tapi yang Lain Yaitu sadis Sadis Bukan sadis Yang kejam Bukan Sadis kita Adalah Sabar Dan disiplin Sabar Dan disiplin Dalam apa Dalam Mentaati Dan menanti Janji-janji Tuhan Dalam hidup kita Belajar untuk itu Tenang Take time dulu Cari kehendak Tuhan Sebelum melangkah Beberapa waktu yang lalu Ada hamba Tuhan disini yang kotbah Kalau Tuhan kau gak Berbicara Aku gak berani Jalan ke sana Anak itu loh Diumpamakan seorang anak Gak berani Kalau gak ada papanya Di sampingnya Demikian kita Seperti itu harusnya Jadi bijaksana Karena tanpa Tuhan Kita akan jatuh Percayalah Kekuatan kita gak seberapa Kita gak tahu Maha tahu Tapi Tuhan Alpha dan Omega Di ujung hidup kita Dia pun tahu Jadi Berpartnerlanlah dengan dia Percayalah kepada dia Dengan sekenap hatimu Apapun kondisimu sekarang Tidak Bisa Menghalangi Untuk kita Punya hubungan yang dekat Intim Mengasih dia Mengutamakan dia Dan segalanya Dengar-dengaran akan dia Memberi diri Tuntun Dipimpin oleh dia Selangkah demi selangkah Sehari demi sehari Dan saat itu Kita lakukan Kita jalani Greater blessing Belongs to you Menjadi milikmu Allah yang mengarungiakannya Menambahkannya dalam hidupmu Amen Mengerti ayat 17 Tidak ada yang lebih penting Saya kutip Seorang hamba Tuhan Penulis buku Namanya John Stott Dia Menyatakan Ini pernyataannya Tidak ada yang lebih penting Dalam dunia ini Selain mengerti Kehendak Allah Dan berjalan Dalam kehendaknya Karena Manusia diciptakan Segambar Dan serupa Dengan dia Dengan Allah Dan tidak ada yang lebih penting Dalam hidup ini Selain daripada Mengerti kehendak Tuhan Dan menjalani Dan menghidupinya Sehari demi sehari 24 jam kita sehari 168 jam Seminggu dan seterusnya Sebab kita ini Diciptakan Segambar dan serupa Dengan dia Allah yang mulia Jangan sia-siakan hidup kita Dan memandang rendah Kita ini berharga Dan mulia Kalau belum Kita berulang jawaban Breakthrough Atau apa pergumulan kita Tidak berarti Tuhan itu Tidak setia Tidak berubah Dulu sekarang Selama-lamanya Nantikanlah dia Tetaplah Taat Dan menanti Sabar dan disiplin Akan janji-janji Tuhan Dia belum selesai Kita masih hidup hari ini Tuhan masih Memberikan kesempatan Tuhan masih berperkara Merenda sebuah karya yang indah Menjadikan hidupmu Dan hidupku Maha karyanya Tuhan Manusia itu berpotensi Menjadi sama dengan Allah Karena kita diciptakan Segambar dan selupa dengan dia Dalam hal apa Kita ini menjadi sama dengan Allah Bukan secara fisik Dalam hal omnipresent aja Kita gak mahadir Tuhan mahadir Bukan dalam arti Just money Tapi potensi kita Kesamaan kita dengan Allah Adalah Dalam sifat Dan karakter kita Harusnya sama Seperti dia Karena kita diciptakan Rohnya diberikan Dihembuskan Dalam bejana tanah Lihat tubuh kita Yang fana ini Jangan hidup olehnya Akan binasa kita Tapi hiduplah Di dalam kehendaknya Dalam roh kudusnya Yang memimpin Menuntun kita Menjalani hidup Greater blessing Saya berdoa Biar kiranya Greater blessing itu Berkat yang terbesar Tuhan akan karunia Akan tambahkan Berikan dengan limpahnya Sehingga Kau hatimu akan penuh Dengan ucapan syukur Bahwa dialah Allah sumber Suka cita kita Amen Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Kepadamu Haleluya Mari kita arahkan Hati kita kepada Tuhan Sekali lagi Kita sudah dengar Firmanya Bersyukur untuk Firman Tuhan Yang kita dengar Karena ada waktunya Kita gak bisa dengar lagi Firman Tapi hari ini Kita dengar firman Kita diingatkan kembali Yang terutama Dalam hidup ini Betapa kita membutuhkan Hikmat Jadilah bijaksana Dalam hidup ini Jangan gegabah Jangan sembrono Dalam membuat keputusan Kecil besar Itu pun menentukan Jalan hidupmu ke depan So biar Tuhan Menunjukkan Jalan-jalannya Dalam hidupmu Dan hidupmu Berilah diri Untuk dipimpin dia Sepakatlah Dengan kehendaknya Karena itu yang terbaik Percayalah hati Tuhan Kalau engkau belum bisa Melihat tangannya Dalam hidupmu Memberikan sesuatu Dalam hidupmu Tetapi percayalah hati Tuhan Dia mengasihi Amen Haleluya Haleluya 1,2,3,4 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! JいたMatt Jangan superipped Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan Jangan meässi telah menonton! Sampai menonton!